Kehidupan rumah tangga Aris dan Kinan, dua tokoh utama siris layangan putus, awalnya harmonis. Sangat couple goals, sampai-sampai, membuat banyak orang iri. Tapi kehangatan cinta itu gak berlangsung lama. Aris selingkuh dengan Lydia dan Nira, dan membuat Kinan juga para penonton siris ini naik pitam. Dalam layangan putus, Aris digambarkan cenderung manipulatif, terus mengelak, dan bahkan tetap mengulangi perbuatannya. Apa benar orang yang selingkuh seperti Aris ini sulit untuk berhenti? Seperti sudah mencandu? Ada beragam studi soal mengapa orang selingkuh. Salah satunya survei yang dilakukan kepada 5.000 orang di Inggris. Hasil survei ini menemukan persamaan alasan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan. Alasan utama perempuan selingkuh menurut hasil survei ini karena kurangnya ketertarikan emosional dengan pasangannya. Sedangkan pada laki-laki, alasan utamanya karena kurangnya komunikasi antar pasangan. Sebuah riset yang dilakukan oleh Justin R. Garcia dan kawan-kawan dari Binghampton University Amerika Serikat juga mengungkap, ternyata struktur gen tertentu berkorelasi dengan perilaku selingkuh seseorang. Kata mereka, seseorang yang memiliki gen reseptor dopamin bernama DRD4 cenderung tidak setia. Hasil ini terungkap setelah Garcia dan kawan-kawan meneliti hubungan dan perilaku seksual dari 181 responden, terdiri dari 118 perempuan dan 63 laki-laki yang berusia 20-an tahun. 50% orang dengan DRD4 berselingkuh, sementara hanya 22% responden tanpa gen DRD4 tidak. Studi lain justru mengungkap fakta dibalik ada giung sekali selingkuh tetap jadi tukang selingkuh. Penelitian NOB dan kawan-kawan menunjukkan, kalau individu yang pernah berselingkuh cenderung akan melakukan perselingkuhan lagi di hubungan selanjutnya. Susan Berger, konselor perkawinan dari San Francisco menjelaskan, orang yang berselingkuh punya struktur dalam otaknya yang menunjukkan reaksi ketagihan. Ini dapat dimengerti, sebab saat merasakan jatuh cinta otak akan kebanjiran dopamin atau yang biasa disebut sebagai hormon kebahagiaan atau rasa senang. Produksi dopamin yang berlebih menimbulkan efek meningkatkan energi dan kenikmatan. Bila berselingkuhnya lanjut, giliran hormon oksitosin bekerja. Oksitosin dilepaskan oleh otak selama aktivitas memeluk atau mencium. Saat melakukan aktivitas tersebut, otak akan terus melakukan oksitosin yang akhirnya menimbulkan rasa ketagihan dan lebih terbuka secara emosional. Inilah mengapa orang yang berselingkuh selama tahap awal perselingkuhan merasa lebih bahagia dan lebih baik dibanding hubungan resminya. Persis seperti Aris yang bahagia ketemu Lydia sampai berkali-kali membohongi Kinan. Terima kasih telah menonton!